Masih di Gede Bage, kawasan sentra bisnis thrifting dan prelof. Kali ini teman-teman puan bawa ke sebuah lapak yang menjual jas-jas. Jas buatan luar. Walaupun second, banyak digemari orang karena kualitasnya. Yuk kita lihat-lihat. Nah ini lapaknya teman-teman. Lapak jas second, brand dari luar negeri di kawasan Gede Bage, Bandung, di daerah Bandung Timur. Kawasan ini terkenal sebagai pusat penjualan thrifting, baju-baju bekas dari luar negeri. Puan carikan lapak jas karena banyak yang perlu juga jas-jas ini, terutama mahasiswa-mahasiswa yang mau wisuda. Tapi di luar mahasiswa, kaum laki-laki lain pun banyak yang suka membeli jas di sini. Pertimbangannya harga yang murah dan kualitasnya yang masih layak pakai. Juga model-modelnya beragam loh, mulai yang dari klasik sampai yang kekinian ada di sini. Juga jenis-jenis bahannya. Eh tapi ada juga loh jas-jas untuk kaum perempuan, baik untuk kasual maupun untuk yang kantoran. Untuk mengupgrade penampilan jas-jas ini, setelah transaksi, sebaiknya kita bawa ke laundry. Dengan menambah biaya sedikit lagi, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jas-jas di sini sudah hasil sortiran pedagangnya, jadi sudah tidak ada lagi yang cacat. Para pedagang di sini biasanya membelinya dengan cara bal-balan, dibuka dan dipilih, disortir, yang bagus-bagus untuk dijual lagi. Kalau kita mau bisnis, mending beli bal-balan atau beli eceran di sini? Yuk kita tanya saja pada pedagangnya Bang Jauhari. Selamat siang Bang Jauhari. Selamat siang. Ini khusus jas-jas Bang? Iya, jas-jas bagus. Dari mana aja ini Bang? Dari impor ruang negeri. Dari negara Cina, Amerika, banyak, Malaysia juga pun ada. Bang, kalau untuk jas-jas ini, ini cukup laris juga Bang? Iya, cukup laris. Jas untuk wisuda ada, yang untuk pesen juga ada, untuk sehari-hari juga ada. Ini jas untuk apa Bang? Ini untuk sehari-hari jasnya. Ini untuk ke kantor juga bisa juga, untuk wisudaan juga bisa. Jasnya juga macam-macam Bang? Iya, juga macam-macam, jenisnya juga macam-macam. Warnanya juga macam-macam. Boleh tahu harganya Bang dari berapa ke berapa Bang? Boleh. Kalau warna hitam, jas gini, untuk wisudaan itu kita tawarin ada yang 200 lebih, ada yang 2,5, ada yang 200 abisnya. Biasanya mahasiswa atau juga banyak dari masyarakat umum Bang? Kebanyakan sekarang mahasiswa yang berlima. Untuk wisudaan. Boleh, Bu. Banyak juga Bang pembelinya ya? Banyak. Pembelinya dari mana aja biasanya nih Bang? Dari kota Bandung ini juga ada, dari Cina ada, biasanya dari Palembang juga ada, di luar kota pun juga ada. Kok sengaja ke sini belanja jasnya sendiri Bang? Iya. Mereka rata-rata untuk jual lagi atau untuk dipakai sendiri Bang? Biasanya ada yang untuk dijual lagi, ada yang untuk dipakai, untuk wisudaan juga ada, untuk kerja, untuk ke kantor juga ada. Untuk pesta juga ya? Untuk pesta, untuk kondangan juga ada. Kenapa Bang konsumen suka belanja di sini? Karena apa kan? Kalau barang di sini dia cukup wow. Karena apa? Harga di sini, harga murah, cukup bagus lagi. Barangnya oke. Kualitasnya luar negeri juga. Yang paling murah Bang, jasnya harga berapa sih Bang? Paling harganya kan, tadi yang standarnya 200. Paling-paling murah banget, paling 150. Ini 150 harganya ini. Kalau yang paling mahal Bang, berapa Bang? Kalau yang paling mahal, biasanya juga kita jual 2,5. Yang mana Bang? Boleh lihat Bang? Nah, 2,5 dia modelnya model gini. Nih, nih. Ini modelnya model anak muda. Bang, ini barang-barangnya ada cacatnya enggak sih Bang? Ini kalau barangnya, kita kualitasnya bagus. Nggak akan ada yang cacat. Ini oke banget. Masalah jahitannya, masalah barangnya, bahannya bagus semua ini. Sudah disortir Bang ya? Iya, udah. Kalau untuk dijual lagi harganya, kita kurangin sedikit untuk dijual lagi dengan beda dengan harga satuan kita gitu. Bang bisa beli jas dalam bal-balan, Bang? Bisa. Kalau balan kan, itu berarti kita tidak boleh pilih satu bal aja gitu Bang ya? Tidak boleh itu pilihnya. Nah, itu kayak kucing dalam karung ya. Ada yang tepilih yang bagus, ada yang tepilih yang jelek. Tapi enggak tahu kita. Tapi siapa tahu kita dapat yang bagus juga beruntung kita. Kalau bal-balan. Tapi Bang, misalnya di dalam bal-balan itu ada yang bagus, ada yang jelek. Berarti bisa kita jual bedakan harganya mungkin gitu Bang ya? Iya. Bisa beda juga harganya kan. Kalau kita kan ya, kalau yang jeleknya itu enggak kita jual. Langsung dibuangin aja gitu. Oh, jadi Abang sering juga dapat yang jelek-jeleknya, Bang? Iya, sering juga. Kalau misalnya nih Bang, teman-teman beli yang jas di sini harga Rp200.000, nanti di daerahnya bisa jual berapa Bang? Kira-kira pantasnya Bang? Bisa aja dia ada yang Rp500.000, ada yang Rp300.000, bisa. Jadi sebetulnya akan lebih untung kalau beli yang sudah terseleksi gini ya Bang ya? Iya. Bisa beruntung juga. Karena sudah jelas barang-barangnya? Lebih wow lagi. Lebih wow ya. Iya, betul sekali ya Bang ya. Iya. Tidak membeli kucing dalam karung. Iya. Kalau untuk dijual sih enak beli yang kayak-kayak gini. Daripada kita beli yang bal-balan. Kita kan ada dua cabang juga. Kalau mau beli yang model gini boleh juga. Kalau mau beli yang dalam bal-balan boleh juga gitu kan. Kalau model gini kita kan misalkan seratusan belinya kan seratusan kan belinya. Bisa dipilih semuanya. Ada yang semuanya bagus lah. Enggak akan ada yang cacat. Kalau yang bal-balan kan enggak tahu kita. Kayak kucing dalam karung kan ada yang jelek, ada yang bagus. Jadi Abang sering rugi juga Bang beli bal-balan? Iya. Tapi itu udah resiko ya Bang ya? Iya, resiko kita. Biasanya itu enggak bagusnya apa sobek atau kainnya lapuk atau gimana Bang? Kebanyakan yang kita dapat yang enggak bagusnya itu satu pecah kancingnya. Kacingnya yang pecah kan sobek ada juga. Nah itu aja ya. Kebanyakan yang kancingnya. Kalau pembeli di sini Bang mereka memikirkan merek atau kualitas barangnya Bang? Kalau pembeli di sini dia enggak mikirin merek. Sangat dipikirin dia kan bagus atau warnanya. Nah gitu dia. Oke teman-teman perlu jazz atau mau bisnis jazz? Langsung aja ke Bang Jauhari. Gede bagai Bandung. Terima kasih banyak Abang ya. Semoga jalan terus usahanya dan sukses terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.